Pertandingan final putaran nasional Piala Suratin U17 digelar di gelaran Delta Sidoarjo Senin siang kemarin yang mempertemukan wakil Jawa Timur Bayangkara FC U17 melawan PS Jakarta Selatan U17 yang menjadi wakil DKI Jakarta. Dalam pertandingan puncak ini, PS CS U17 langsung gencar melakukan serangan sejak kick-off babak pertama. Namun beberapa peluang tercipta belum berbuah gol. Bayangkara U17 yang tak ingin terus tertekan berinisiatif untuk membalas serangan. Tim berjuluk The Young Guardian ini bahkan mampu membuka keunggulan di menit ke-30 melalui tendangan Nino Brelian dari sisi kanan gawang PS CS. Bayangkara FC unggul 1-0 di babak pertama. Di awal babak kedua, PS CS berpeluang mencetak gol penyeimbang setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun tim besutan Yunus Mukhtar ini gagal memanfaatkan peluang mengejar setelah eksekusi penalti pemain PS CS digagalkan oleh Muhammad Iqbal. Berhasil membatalkan gol PS CS, Bayangkara FC justru berhasil mencetak gol ke-2 di menit ke-47 melalui aksi Renri Afinda. Skor 2-0 untuk The Young Guardian. Anak Asuh Hartono terus tampil menekan, hasilnya mereka kembali memperlebar jarak melalui tendangan Albi Fauzi yang sukses memaksa Syamsil Bahic memungut bola dari gawangnya. Meski PS CS berupaya mengejar ketertinggalan, beberapa peluang emas yang didapat belum bisa dikonversi menjadi gol. Skor 3-0 untuk pemenangan Bayangkara U17 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Bayangkara U17, Hartono bersyukur anak asuhnya bermain sesuai skemba yang ia inginkan. Alhamdulillah ini pertandingan final yang sangat luar biasa dan secara hasil kita sangat bersyukur dan saya sebagai pelatih melihat permainan anak-anak sangat puas sekali. Karena itu yang seperti apa kita harapkan, yang seperti kita latihan di setiap hari. Pemain luar biasa, jadi pemain luar biasa dalam pertandingan yang final mampu tampil lepas sehingga kita memenangkan pertandingan dengan angka yang cukup meyakinkan. Dengan kemenangan ini, Bayangkara FC U17 berhasil menyebut trofi Piala Suratin U17 tahun 2022. Sukses sabah gelar ini juga menjadi bukti jalannya sistem pembinaan usia dini di Klub Bayangkara FC.